Intro Gue sakit hati gue bodo amat gitu Saking overnya gue sakit hati gue bodo amat Yang penting dia seneng gitu Mudah-mudahan kedepannya hubungan kita bisa Ya memang kalo harus Teman kita bisa berteman baik Kalo memang bisa balikan Kita harus bisa berubah juga Kalo dibilang 1-10 Takarannya sayangnya berapa ya masih 8 lah Kok bilang hidung bohong ya? Intro Halo nama gue Dian Da Umur gue 23 tahun Hai nama gue Panji Umur gue 25 tahun Berapa lama kalian pacaran? Ibutin tanggal jadian sama tanggal putus kalian? Ini udah putus kan? Udah udah Tanggal jadian Tanggal jadian Berapa lama dulu? Oh berapa lama? 1 tahun Pas Lebih dikit Tanggal jadian? Satu, dua, tiga 15 Oktober Yang misternya Tanggal putusnya? Waduh Agak bertahap sih Tahap sih putusnya Yang gantungin lo panji dulu apa Ian dulu nih? Gimana? Boleh jawab gimana? Kayaknya gue duluan Wah sewa Tahapnya berapa lama itu? Sampai akhirnya berdan putus? Seminggu, 2 minggu Sebulan lah ada itu prosesnya Sebulan lah kira-kira sebulan Ya sebulan lah Gue mau nge flashback dikit Ceritain dikit dong dulu Waktu kalian pertama kali ketemu tuh gimana sih? Sampai akhirnya jadian Kebetulan kita satu kantor Satu tim juga Bisa dibilang gue senior lah Senior Terus dia anak baru nih masuk Ya udah ngeker lah Udah ngeker Kayaknya lucu nih anak gitu Akhirnya Ya dulu sih Soal jual mahal dia Sekarang mah Kangen Dulu tuh Dulu tuh Awalnya Ya gue Iseng-iseng aja Chat-chat dia Minta tolong-minta tolong Awalnya Awalnya dia Gue lagi syuting ke luar Terus dia tiba-tiba ngewa nih Nanti kalo balik kantor Boleh nitip panadol nggak? Panadol Iya serius Terus Gue ilfeel banget sumpah itu Nah itu dia ilfeel banget Apa sih nih orang baru kenal Udah nitip-nitip Terus abis itu Lama-lama Nawarin balik dong Gentleman Nawarin balik Pake Masih pake motor gitu Abis kartu juga masih pake motor sih Ngetes aja nih Mau nggak nih Kalo mau situ diajak Ber Ber dealan milea gitu Ya kan naik motor Ternyata ya masih mau Ya udah Akhirnya Lama-lama Ajak makan Ngopi Terus Dikit-dikit Bantuin kerjaan dia Apa kesulitannya Gitu-gitu Sampai akhirnya jadian Sampai akhirnya jadian Kita butuh waktu Hampir setengah Hampir setengah tahun sih Deketnya Dan kita Jadinya juga lucu kita kadang Eh waktu itu Kok kadang sih Dulu lucu kita Dulu itu lucu Awalnya dia nggak pengen ada satu sejustru Gue nggak mau ditembak Karena gue mau Nah bos kita lah yang nyomalkan kita Udah lah kalian sekarang jadian Akhirnya di 15 Oktober itu Diresemikan oleh Iya Di Kemang lah waktu itu udah Masih inget banget ya Inget banget jelas Masih suka mikirin mantan nggak? Masih Masih Banget Tujuan putus kita ya Buat Memperbaiki diri satu sama lain dulu Kalau udah baik mungkin bisa balik lagi Gue sih nggak pernah minta kabur Gue kalau ada pertanyaan itu dari orang-orang pun Gue akan menjawab ya Who knows gitu kan Nggak ada yang tahu lah gitu Soalnya kita putus juga nggak ada yang Apa Bener-bener masalah berat kayak selingkuh Atau kasar gitu segala macem Nggak ada Bener-bener pure Masing-masing aja dari diri sendiri Pernah nggak kalian cheating Pas masih pacaran Dan jika pernah Kenapa? Kalau gue sih nggak Karena Ya udah Cukup lah Satu susah Satu aja udah susah gitu Mikirin aja nggak bisa mikir yang lain Nggak tahu kalau ini Gimana? Nggak Nggak sih Dia nggak ada yang tahu kayaknya Gimana? Nggak 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 Ya Alhamdulillah nggak tahu Kalau gitu Iya Nggak Nggak anjir Oh nggak Ke kamera dong Oh yang nggak Nah itu Yang sini Udah lagi lanjut Oke lanjut ya Di titik apa lo berpikir kalau jalan terbaik kalian adalah putus? Titik dimana kayak satu tahun ini tuh kita udah sama-sama beradaptasi lah gitu Dari lingkungan yang berbeda juga Kita lingkungannya berbeda Beradaptasi satu sama lain Effort lah dua-duanya gitu Cuman ada satu titik kayak Ini kok gue nggak bisa nerima dia gitu Dan satu titik juga Ini kok dia juga belum bisa nerima gue seutunya gitu Jadi makanya pas titik itu muncul Kayak Wah ini masih berat nih kita belum bisa menerima satu sama lain gitu Jadi ya udah akhirnya Dan dia pun udah menyadari juga gitu Akhirnya Ya kita memutuskan untuk kayak Yaudah lah introvesi diri masing-masing dulu lah gitu Jadi kamu gimana? Waktu enif setahun deh Kalau nggak salah Makan bareng gitu tuh ngobrolin itu Sebenernya bukan ngobrolin kayak gimana udah setahun Tapi kalau ngobrolin lanjut apa nggak? Jadi gue ngasih Emang sengaja selalu itu gue ngasih special dinner lah Ceritanya gitu Kan jarang-jarang nggak pernah dinner Sekaliannya brut enif setahun gue kasih Tapi itu memang puncaknya justru pas dinner itu Gue kasih kasih special Tapi sekalian kita Buat rembukin nih gitu ngobrol Gimana sih kita sebenernya Karena kita menyadari Satu sama lain itu sama-sama berubah gitu Lo masih sayang nggak sama gue? Begitu kan? Ininya Tulisannya Penyesuaikan aja Ga lu banget ya dulu sih Gimana? Jawab duluan Aku mah masih sayang banget lah Hah? Sumpah Masih sayang Masih sayang Gak segampang itulah gitu Karena satu tahun itu kan effort kita sama-sama effort gitu Jadi Ya pelan-pelan lah gitu Apalagi satu tim, satu kantor Yaudah Yaudah Jadi masih nggak tahu Pasti kalau dibilang satu sampai sepuluh takaran yang sayangnya berapa ya masih Delapan lah Kok menggang hidung boong ya? Menggang hidung boong Sembilan lah Mbak maaf Kebetulan beneran gatel ini Berapa? Delapan lah Oke Pas jadian berapa? Pas jadian? Pas jadian Tak terhingga dong Hahaha Kamu gimana? Si Masih tapi yang Nah ini dia udah ada tapi nya kalo dia Skalanya berapa? Skalanya berapa? Skalanya Hmm Masih lebih kecil sih dia mah 5 dia mah gue yang nilai udah 5 5 Di Ponton 5 Oke Berapa kamu serius? 6 Nambah 1 Iya Lumayan souvenir Hal paling kucin apa yang pernah lo lakuin? Wah Apa ya Kucin Kalo gue sih Kayak misalkan nih Misalkan gue udah nganterin dia pulang Terus dia BM makan apa Gue rela tuh Udah pulang tapi keluar lagi Demi kasih makanan doang gitu Kucin garuk Gue lagi makan pake tangan Hmm Betul 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 bentar Jadi Gatel di punggung Mau gimana Tiba2 pikir Apalagi kalo dia udah nasi Ya kan Udah kan yang kayak makan padang gitu lah Iya udah Akhirnya Tolong dong panci garukin Srok Srok Ada suara-suara gaib nih Dari tim Bucin garuk Digituin Akhirnya Dapet julukan kita Jadi kalo kita baru dateng bareng nih Bucin garuk tuh Gitu Ada satu istri doang Hal yang gak bisa dilupain dari mantan lo? Hal yang gak bisa dilupain itu Smart sih Dia tuh pinter orangnya Terus Emang kreatif gitu Jadi kayak Kadang dia ngarahin gue juga gitu Buat jadi orang kreatif Sifat sabarnya Sifat sabarnya Dia Yang kayak gue lagi semeledak apapun Dia tetep bisa Tenang banget Udah mengademin gitu Penem mah di belakang nangis Bewek Kepikiran untuk balikan lagi gak? Kepikiran 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 gak ya? Yah Nanya lagi Kepikiran Karena Gak menutup Kemungkinan Kedepannya gimana Karena dari awal emang Sebenernya tujuan kita putus Itu yang tadi gue bilang sih Putus dulu Perbaikin diri masing-masing Kalo jalannya emang bareng lagi Nanti kita ketemu lagi Gua Pikiran banget lah Kayaknya gue yang lebih gaul dari dia sih Kepikiran Pelatihan kalo dari gue sih Menghargai diri sendiri Karena Karena kadang gue terlihat Over Terlihat Dan ngerasa Bucin gue itu Apa namanya Maksa gitu Ada kesan Terkesan gue maksa juga Gitu dengan keadaan Jadi kayak Gue jadi nyakitin diri sendiri juga Jatohnya gitu Jadi Gue sakit hatinya gue bodo amat gitu Gitu Saking overnya kayak Gue sakit hati gue bodo amat Yang penting dia seneng gitu Gimana bisa Menerima Perbedaan Belajar Mengerti Lagi Dan itu masih Setahun itu masih meraba-raba banget Anjir Dia tuh belum Jatohnya belum bisa Komit lah Belum siap komit ya Ya Lebih tepatnya kayak gitu sih kayaknya Dari gue sih Tapi dia mengakui Ya udah Ya Kalau untuk sekarang Ya makasih 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 banget lah gitu Selama setahun ini udah Mencoba untuk effort Untuk hubungan kita gitu Ya paling aku minta maaf sih Maksudnya maaf Kalau emang belum bisa jadi yang kamu pengen gitu Belum bisa ngasih lah Maksudnya sesuatu yang kayak Ah Panjir gak gini nih gitu Ya maaf ya gitu Aku mencoba menjadi diri sendiri gitu kan Cuman Aku setahun ini memang udah Berusaha untuk Ya tulus sayang sama kamu gitu Tulus Dan memang Niat baik untuk kita Bisa sama-sama terus Aku saat ini juga maksudnya Masih care gitu sama kamu Jadi kalau memang ada apa-apa Ya aku masih ada buat kamu gitu Paling ya Kalaupun kamu memang udah bisa move on Ya Carilah gitu ya sosok Yang memang bisa kamu butuhkan gitu Cowok yang bisa kamu butuhkan Jangan Sekedar yang kamu pengen mau aja gitu Yang kamu butuhkan Mudah-mudahan kedepannya Hubungan kita bisa Ya Memang kalau memang harus teman kita Bisa berteman baik Kalau memang harus Bisa balikan ya kita Harus bisa berubah juga gitu Makasih buat Selama satu tahun ini udah bisa mengerti Semua baik buruknya aku Udah jadi pasangan yang sabar dan pengertian banget Selama ini Kalau misalkan Kalau misalkan Emang ada kesempatan buat bareng-bareng lagi Ya kita bisa Kembali Dengan situasi Dan pribadi yang lebih baik Dan bisa nemu jalan tengahnya Terus buat kamu Jangan over thinking Jangan terlalu mikirin orang lain Pikirin perasaan diri sendiri juga Makasih udah kaya sama aku Tidak Sampai jumpa Kembali Terima kasih telah menonton!